Dikasih bagian, dalam satu bidang dibagi dua atau tiga bagian Proses penggunaan cladding menggunakan ACP ACP, alumnus panel, biasa digunakan untuk cladding Cladding di sisi luar bangunan sebagai ban penutup Nah, prosesnya adalah dari lembaran Lembaran-lembaran, lembaran-lembaran ACP yang masih lembaran ini Seperti ini kita bisa lihat Kemudian, dari lembaran itu dibuat, dipotong sesuai dengan desain Ada cutting listnya, kemudian dilakukan proses pemotongan Setelah dilakukan pemotongan, tentunya akan dibuat router Ini routernya, seperti ini Router bentuk V ini, supaya bisa ditekpop Seperti ini, kita lihat Seperti ini, dipotong seperti ini Dikasih router, seperti ini, memanjang Ada mesin routernya, hasilnya seperti ini Setelah dilakukan router, ini akan dilakukan ditekok seperti ini Kita bisa lihat ditekok Ditekok seperti ini, tadi sudah ditekok seperti ini Sehingga dia bisa ditekok, kanan kiri, seperti ini Untuk supaya koneksi dengan rangkanya, maka dibuat koneksi Koneksinya menggunakan aluminium, seperti ini Aluminiumnya disekru, ini prosesnya seperti ini Pemasangan Koneksinya Disekru Setiap bagian, pada masing-masing bagian Itu yang sudah Dipasang Koneksinya seperti ini Ini sesuai dengan ukuran ya Sesuai dengan ukuran yang dibuat Ini prosesnya seperti ini Ini dipasang Koneksinya, sistem koneksinya Kita bisa lihat Seperti ini Pemasangannya Supaya hasilnya kuat Pemasangan juga harus Dikasih jarak Tidak boleh terlalu renggang Ada beberapa yang harus Dikasih bagian Dalam satu bidang Dibuat dibagi dua atau tiga bagian Nah seperti ini Prosesnya Hasil jadinya adalah seperti ini Nah ini siap untuk diinstal di lapangan nih Ini sudah ada Koneksi Seperti ini Ini Prosesnya Biasanya untuk pekerjaan Aluminium komposit panel Di bagian lapangan menyiapkan rangka Sementara di bagian bawah ada yang fabrikasi Rangka selesai Fabrikasi selesai Kemudian dilakukan pemasangan Itu untuk mempercepat Pasanan di lapangan Ini contoh yang Sudah siap Panel yang sudah siap Nah seperti ini Sudah beberapa Lembar yang sudah siap Ini proses Topsikasi Material Panel Panel Atip Seperti ini ya Ini yang sudah jadi Seperti ini Fabrikasi dikejar dulu Karena Untuk efisiensi ya Rangka yang masa ada tim tersendiri Kemudian Fabrikasi ada sendiri Ini seperti ini Kemudian untuk penutup ACP Ini kan masih ditutupi plastik Supaya aman dari goresan dan lain-lain Seperti ini Nah Ini apabila sudah dipasang Ini baru dibuka Biasanya seperti itu Tapi jangan lama-lama Kalau tidak Dibukanya terlalu lama Biasanya dia lengket Karena kena panas Kena Cuaca gitu Dia akan susah Jadi kalau sudah selesai Di lapangan Segera Dibuka Ya Rapih seperti itu Terima kasih